Masih seputar taksonomi hijau, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan tercapainya kesepakatan antar negara ASEAN dalam upaya mendorong taksonomi hijau lanjutan di kawasan regional. Ketua OJK menyebut upaya lanjutan tersebut akan berupa upaya dukungan sistem keuangan dalam mengurangi pembangkit listrik tenaga batu bara. Otoritas Jasa Keuangan memastikan tercapainya kesepakatan seluruh negara ASEAN dalam langkah lanjutan taksonomi hijau akan mendorong upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim global. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahindra Siregar menjelaskan bahwa kesepakatan taksonomi hijau ASEAN versi kedua yang baru tercapai akan semakin menegaskan komitmen negara kawasan ASEAN dalam isu perubahan iklim. Dalam kesepakatan tersebut, negara-negara ASEAN bersama Dewan taksonomi hijau ASEAN akan mendorong implementasi dukungan sistem keuangan dalam koridor pengurangan pembangkit listrik batu bara. Melalui skema pensiun dini pembangkit batu bara, maka diharapkan komitmen bersama negara di ASEAN akan mampu mendukung pengurangan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim saat ini. Mahindra memastikan implementasi taksonomi hijau lanjutan ini juga tetap memperhatikan keseimbangan antara inklusivitas dan dinamika pembangunan di tiap negara ASEAN. Kepala ASEAN member states and the ASEAN taxonomy board have successfully published ASEAN taxonomy for sustainable finance pollution 2. The multi-tiered science-based framework in ASEAN taxonomy is intended to facilitate transition of ASEAN member states, balancing out inclusivity while recognizing the diversity in economic development, financial sector, and infrastructure maturity. We can see now that ASEAN Taxonomy recognizes efforts to early retirement of coal-fired power plants. Mahindra menambahkan bahwa upaya tersebut sejalan dengan komitmen memulai perdagangan karbon nasional yang akan dilakukan pada paru kedua tahun ini. Artinya Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan mulai menerapkan perdagangan karbon untuk mendukung isu perubahan iklim saat ini.